Wah kapurungnya udah jadi Hmm enak banget Hari ini mau buat kapurung Jangan di protes-protes ya teman-teman Ini kapurung ala-ala aku Pakainya masak sesuka hatiku aja Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, kunyit dan cabai Nah ini dia tips kata teman aku Biar jantung pisang yang kalian rebus tuh warnanya gak jadi hitam Tambahkan air rebusannya dengan kuah kuning Terus iris-iris langsung di air mendidih seperti ini Tuh lihat Terus untuk sayur-sayuran aku tambahkan kacang panjang, bayam dan kangkung Nah untuk ikan dan sayurannya udah selesai Sekarang aku mau sangrai kacang tanah Ini kacangnya biasa digoreng tapi aku sangrai aja biar lebih sehat Ini tanpa minyak udah selesai Terus untuk sagunya aku pakai sagu kemasan Aku sengaja buatnya agak lembek karena aku gak suka tekstur sagu yang terlalu kenyal Selanjutnya kacang sangrai-nya aku lekasar aja Terus aku hilangin tulang ikannya Aku gak buat sambal terpisah Jadi langsung aja tomat dan cabainya aku campur disini Selanjutnya tinggal dicampur deh semua Sayuran, kemudian kacang dan ikan Terus ada terong bakar juga Dan sagunya Sebenarnya yang jual kapurung disini itu banyak banget Tapi aku gak pernah nemu kapurung yang sesuai ekspektasiku Yang sayurnya banyak, kuahnya kental kayak gini Wow Selamat menikmati! walau gak seenak buatan orang palopo asli tapi ini rasanya lumayan enak jadi sangat bagus selesai jadi setiap enak dengan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!